Jelang bulan Ramadan, pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Kooperasi dan Usaha Mikro Kecil Menenah gelar Pasar Murah. Digelarnya Pasar Murah dalam upaya mengantisipasi terjadinya inflasi di Kabupaten Kapuas. Pasar Murah yang digelar di halaman di Sedang Perinkopo MKM dibuka langsung oleh penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardy. Erlin Hardy mengharapkan beberapa produk yang mengalami kenaikan dengan adanya kegiatan ini bisa stabil sehingga nanti masyarakat bisa membeli kebutuhan-kebutuhan yang lain. Pasar Murah ini diperuntukkan bagi warga ekonomi menenah ke bawah dengan harga terjangkau setelah disubsidi pemerintah daerah. Ayam ya, karena kita mengetahui beberapa produk kita khususnya beras dan daging ayam ini harganya produktif. Nah di kita memang masih belum menyentuh harga yang tertinggi, ya masih. Tetapi walaupun begitu juga ini juga merupakan kegiatan kita yang membantu masyarakat sehingga nanti daya belinya bisa meningkat. Nah kita juga mengharapkan agar beberapa produk yang mengalami kenaikan ini dengan adanya kegiatan ini bisa stabil. Kita harapkan seperti itu sehingga nanti masyarakat bisa membeli untuk kebutuhan-kebutuhan mereka yang lain. Menjelang hari bulan suci Ramadhan, yaitu biasanya harga-harga itu fluktuatif dan akan terjadi kenaikan. Jadi kita melakukan pasar murah untuk masyarakat meringankan beban dalam hal memenuhi kebutuhan pokoknya. Dimana hari ini kita lakukan di Kecamatan Selat total kurang lebih 5.000 paket. Yang terdiri dari satu paket itu harganya Rp150.000, terdiri dari beras 5 kg, kemudian gula 1 kg, minyak goreng 1 botol, sarden 1, dan mie instan. Nah itu semuanya akan ditebus oleh masyarakat Rp50.000. Gelaran pasar murah sendiri bekerjasama dengan instansi terkait lainnya juga bulog. Agus Banuwa TV Kabupaten Kapuas melaporkan.